Teman, kami suka sekali bermain di pantai kalau air laut sedang surut Soalnya pantai jadi lebih luas Dan yang paling penting sih, kami bisa berburu hewan laut yang terjebak di karang karena air kering Salah satunya adalah rajungan Rajungan atau yang biasa disebut singkuak ini, biasa mengumbur dirinya di dalam pasir Meskipun badannya terkubur, rajungan tetap bisa melihat keadaan sekitarnya melalui dua lubang kecil yang mereka buat Menangkap rajungan dengan tangan kosa memang agak bermahaya Kalau kena capitnya, jari kita bisa putus Supaya aman, mengambilnya harus benar Gunakan tiga jari saja, dua jari untuk menjaga capit dari sisi depan Dan satu jari menahan badan rajungan dari sisi belakang Tuh kan, kami bisa menangkapnya dengan mudah Hei, masih ada lagi tuh rajungannya Wah, yang ini lebih galak Kami harus lebih hati-hati Hei, 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 Hei Berhasil! Mantap! Hasil tanggapan hari ini tidak mengecewakan Terima kasih teman-teman